Aku rasa tidak ada salahnya kalau kau mengajari... Bukan seperti itu juga, Ibu. Aku sudah bekerja di dapur sepanjang hidupku. Sekarang punam kan ada di sini. Tidak ada salahnya kan kalau aku istirahat sebentar? Apa Ibu ingat ketika aku datang ke rumah ini, kau bahkan tidak akan melihat ke arah dapur? Itu benar, kan? Sekarang punam ada di sini. Jadi aku bisa menyuruhnya saja. Begitu ya? Artinya aku punya kekuatan itu juga. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memberimu perintah. Bagaimanapun juga, kau menantu. Bangun. Ayo, sekarang mulai bekerja. Kekuatan aku, alo makani parata. Dan jangan lupa tambahkan cabai hijaunya. Sana. Aduh. Asal Ibu tahu saja kalau tanganku ini sedang sakit. Lihat, lihat kan tanganku seperti ini? Aku terlalu banyak mengangkat barang berat. Coba lihat. Oh, iya. Baiklah kalau begitu. Oleskan salep dan istirahat sekarang. Tidak masalah. Kau boleh pergi. Baiklah. Ya ampun, sakit sekali. Hei, uang siapa ini yang jatuh? Reka, apakah ini uangmu? Oh iya, benar itu milikku. Ini milikku, uangku. Ini uangku. Ternyata sangat mudah ya. Menyembuhkan rasa sakit di jari-jarimu. Kalau nanti punggungmu sakit, aku akan menjatuhkan lebih banyak lagi. Hei, ternyata ibu bisa melucu juga. Kau tahu kan bagaimana aku? Kau ingin aku kasar? Atau tidak?